Hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-27 sampai hari ini Hasil Liga 1 hari ini, Barito Putra menang 2-1 atas Persi Bandung Bali United menang 3-1 atas Persi Solo Di hari sebelumnya, Madura United imbang 0-0 dengan Persija Jakarta PSS Leman kalah 1-2 dari Persikabo 1973 Selanjutnya, PSS Semarang imbang 1-1 dengan Persita Tangerang Borneo FC kalah 1-3 dari Bayangkara FC Dan berikut ini kelas main terbaru Liga 1 sampai hari ini Peringkat 4 teratas masih dihuni oleh PSS Makassar, Persi Bandung, Persija Jakarta, dan Bali United Sedangkan 3 peringkat terbawah dihuni oleh Barito Putra, Persi Kediri, dan Ranusantra Epsi Top skor Liga 1 sampai hari ini masih diamankan oleh Davida Silva dengan koleksi 19 gol Diikuti Mateus Pato 15 gol Top asis Liga 1 masih dipimpin oleh Berbesa dan Alexis Messidoro dengan koleksi 8 asis Top klinsit Liga 1 masih diamankan oleh Reza Pratama dan Andri Tani dengan koleksi 10 kali klinsit Dan berikut jadwal selanjutnya Liga 1 di hari Selasa tanggal 28 Februari Pertandingan Ranusantra Epsi lawan Persi Baya Surabaya ditayangkan Indosiar jam 3 sore Arema Epsi lawan Persi Kediri ditayangkan Indosiar jam 5 sore Kemudian di hari Rabu pertandingan PSS Makassar lawan Dewa United ditayangkan Indosiar jam 3 sore Dan jadwal Liga 1 pekan ke-28 di hari Rabu tanggal 1 Maret Pertandingan Bayangkar Epsi lawan PSS Semarang ditayangkan Indosiar jam 5 sore Kemudian di hari Kamis tanggal 2 Maret pertandingan Persita lawan PSS Seleman ditayangkan Indosiar jam 3 sore Di hari Jumat tanggal 3 Maret pertandingan Madura United lawan Borneo Epsi ditayangkan Indosiar jam 3 sore Persi Kabo lawan Bali United ditayangkan Indosiar jam 5 sore Di hari Sabtu tanggal 4 Maret pertandingan Persija lawan Persib ditayangkan Indosiar jam 3 sore Sedangkan Persik lawan Barito Putra ditayangkan video jam 3 sore Kemudian di hari Minggu tanggal 5 Maret pertandingan Persibaya Surabaya lawan Arema Epsi ditayangkan Indosiar jam 3 sore PSM Makassar lawan Persi Solo ditayangkan video jam 3 sore Ranusantra Epsi lawan Dewa United ditayangkan Indosiar jam 5 sore Jika ada perubahan jadwal akan diupdate di video yang akan datang sobat Terima kasih Terima kasih